Ya, lampekan tangan. Ya, semuanya. Ya, Alhamdulillah untuk hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka. Ya, Mas Anggun itu polvenya saya. Oh, iya. Anak-anakku semua, ya biayu ulangi. Alhamdulillah untuk hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk bisa bertatap muka meskipun belum secara langsung. Masih melalui apa, tatap muka jarak jauh, ya. Tapi tidak masalah, ini tetap bisa mengobati rasa kangen kita. Kalau minggu kemarin, kita tidak bertatap muka karena waktunya kita gunakan untuk penilaian harian. Nah, bicara mengenai penilaian harian, ternyata kemarin yang masuk mengirimkan jawaban itu baru sekitar 199 siswa. padahal jumlah untuk kelas 8 itu adalah 266. Nah, silakan yang belum mengirimkan jawaban, masih Bu Yayu tunggu. Karena penilaian harian ini sangat penting di samping tugas terstruktur. Dan bobot nilainya ini sangat besar. bobot nilainya itu tiga untuk penilaian harian. Nah, untuk hari ini seperti biasa, sebelum kita mengawali pembelajaran PPKN, marilah untuk sejenak kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT. Karena telah melimpahkan berbagai karunianya kepada kita, kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih bisa bertatap muka meskipun masih melalui tatap muka jarak jauh. Kemudian kita doakan juga bagi teman-teman yang hari ini tidak bisa mengikuti pembelajaran Zoom atau virtual. Kalau yang itu karena sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Kalau itu karena tidak punya kuota, semoga Allah memberikan atau melimpahkan rizkinya, sehingga Bapak Ibunya bisa segera membelikan kuota. Nah, marilah kurang lebih lima detik kita menundukkan kepala bersama-sama berdoa kepada Allah. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anakku semua, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, ada beberapa hal, ini mumpung Puyayuk masih ingat, ada beberapa kejadian atau peristiwa mungkin ya kemarin ketika terus terang ini dari Bapak Ibu Guru BPBK ya, yang memberitahukan kepada Puyayuk sesuatu yang sangat mengejutkan. Nah, ternyata kalian semua, kalian semua terutama kelas delapan, ini memang memiliki kemampuan IT yang luar biasa. Nah, saking luar biasanya, kadang-kadang mereka memposting atau membuat tulisan atau memberi komentar atau apalah itu di media masa yang menurut Puyayuk sebetulnya itu kurang pada tempatnya. sebagai contoh, kemarin ditemukan ada beberapa pose foto yang wow. Puyayuk tahu masa-masa kalian, usia-usia kalian itu usia yang ingin bebas, kemudian ingin berekspresi, ingin menampilkan sesuatu yang itu bisa dikagumi orang lain dan sebagainya. Tapi, ya, itu masih harus dalam batas-batas yang bisa dipertanggungjawabkan. Dalam artian tidak melanggar norma kesusilaan, kesopanan, hukum, dan agama. Nah, jadi kemarin ada yang berfoto ya menurut Puyayuk itu kurang pada tempatnya. Kemudian juga memberikan komentar, memberikan tulisan status yang itu juga kurang pada tempatnya. Nah, satu lagi, karena yang namanya media, media sosial, itu kan namanya saja media sosial, berarti kan itu pasti dikonsumsi oleh orang banyak. Jadi, Puyayuk mohon kalian tetap menjaga etika. Nah, meskipun itu berada atau waktunya itu di luar jam sekolah, tapi kalian juga tetap masih harus membawa nama S. Peru itu istilahnya apa ya? Jangan sampai mencemarkan nama S. Peru. Coba saja, kalau misalnya sampai ada yang melihat foto-foto yang seperti itu ya, kemudian ditelusuri, ini anak mana sih anak S. Peru? Wah, ternyata kok anak S. Peru ada yang seperti itu? Nah, satu orang yang berbuat sesuatu yang tidak baik, seluruh warga S. Peru terkena akibatnya. Nah, sayang kan? Sayang apa enggak kalau seperti itu? Sayang sekali. karena nama S. Peru itu sudah luar biasa sebagai sekolah dengan predikat yang beberapa predikat banyak sekali, yang semuanya luar biasa. Jangan hanya karena kesalahan kecil seperti itu, itu membuat nama sekolah kita menjadi tercoreng. Jadi, tolong ini untuk semuanya saja. Tolong untuk semuanya saja kalau yang sudah kadung kemarin-kemarin memberi postingan sesuatu yang kurang layak dikonsumsi oleh orang lain, oleh masyarakat, oleh teman. Jadi, tolong dihentikan mulai sekarang. Silahkan postingannya dihapus, yang tidak bagus-bagus itulah. Kita memberikan sesuatu yang bagus saja. Misalnya, memposting gambar ketika kamu membantu orang tua, ketika sedang bekerja bakti dengan teman, membersihkan halaman atau apa, membuat konten-konten yang itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu. Itu saja yang kepengen Bu Yayuk sampaikan kali ini. Kemudian, dalam memberikan kata-kata, itu juga silahkan dipikir. Oh, kalau seperti ini kelihatannya kok tidak pantas dituliskan oleh seorang siswa. Ya, maka ya jangan ditulis. Itu. Jadi, tolong sikap kalian tetap dijaga. Meskipun kita tidak seperti biasanya sekolah dari jam 7 sampai dengan jam 2 siang, kalian lebih banyak berada di rumah dengan keluarga, tapi tetap yang namanya nama sekolah itu tetap harus dijaga supaya tidak terjemah. Itu, ya itu permintaan dari Bu Yayuk. Kemudian, tadi sudah ya untuk ulangan harian, untuk tugas terstruktur dan sebagainya, silahkan yang belum mengumpulkan, belum mengirim, segera dikirim. Nah, kita juga berdoa semoga saja karena itu sudah ada angin segar dari Dinas Pendidikan, kalau sebentar lagi kita boleh mengadakan tatap muka terbatas, maka kita semua mari berdoa, semoga saja itu segera terwujud, sehingga kita bisa bertatap muka secara langsung, itu lebih mengasihkan ya, meskipun mungkin dalam satu minggu kita hanya bisa bertatap muka sebanyak satu kali. Ya, tapi saya rasa itu tetap lebih menyenangkan daripada hanya jarak jauh. Ya, itu saja. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi. Silahkan, Miss Sunda. Ya, next. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini yaitu tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Ada pun kompetensi dasar yang akan kita pelajari melanjutkan yang kemarin, kalau kemarin yang sudah untuk ulangan itu kompetensi dasar 3.1 tentang makna fungsi dan kedudukan dari Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kalau sekarang kita sudah melanjutkan pada sub yang baru yaitu kompetensi dasar 3.2 menelaah makna kedudukan dan fungsi UUD negara RI tahun 1945 serta peraturan perundangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Adapun tujuan pembelajaran kita bahwa setelah kita mengikuti proses pembelajaran jarak jauh ini diharapkan kita dapat menganalisis makna pembukaan UUD negara RI tahun 1945 kemudian kita juga dapat menganalisis hubungan antara proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan UUD negara RI tahun 1945 next nah sekarang kita lihat apa itu yang dimaksud dengan konstitusi kalian lihat di situ di powerpoint atau di paparan sudah ada bahwa konstitusi itu bisa diartikan sebagai hukum dasar jadi konstitusi itu hukum dasar hukum yang paling mendasar yang dijadikan sebagai pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara itu adalah konstitusi nah konstitusi itu sendiri dibedakan menjadi dua ada konstitusi tertulis dan ada konstitusi yang tidak tertulis kalian mungkin bisa juga sambil membuka buku teks ya buku teks mulai halaman 25 silakan dibuka mulai halaman 25 ya tadi sudah saya katakan bahwa konstitusi itu dibedakan menjadi dua yaitu ada tertulis dan tidak tertulis tertulis itu peraturan perundang-undangan itu bisa berupa undang-undang dasar bisa berupa undang-undang kemudian peraturan pemerintah dan sebagainya yang ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut mungkin pada pertemuan yang ketiga untuk kompetensi dasar 3.2 kemudian yang tidak tertulis itu yang disebut dengan konvensi yaitu berupa kebiasaan-kebiasaan atau kesepakatan-kesepakatan yang ada di dalam negara Indonesia selanjutnya konstitusi itu sendiri itu sebetulnya dibuat adalah sebagai penjabaran dari empat pokok pikiran yang terdapat di dalam pembukaan UUD negara RI tahun 1945 sekarang akan kita lihat apa saja sih pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan UUD negara RI tahun 1945 pokok pikiran yang pertama yaitu persatuan jadi di dalam pembukaan UUD 45 itu mengandung pokok pikiran yang pertama itu adalah persatuan yang artinya bahwa negara Indonesia itu merupakan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia jadi kita sebagai negara persatuan kita itu harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia istilahnya kita harus melindungi tanah air kita sampai dengan titik darah penghabisan apabila ada sesuatu yang mengganggu keamanan Indonesia yang sampai menyerang batas-batas teritorial wilayah Indonesia maka kita harus menghadapinya dengan berani itu adalah yang terkandung di dalam pokok pikiran pertama pembukaan UUD negara RI tahun 1945 kemudian pokok pikiran yang kedua yaitu keadilan sosial keadilan sosial negara Indonesia senantiasa berusaha mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jadi negara Indonesia senantiasa berusaha mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia apa itu keadilan Apa itu adil? Ternyata adil itu bukan berarti bahwa kita itu bisa memberikan kepada orang lain itu sesuatu yang sama dengan orang lainnya. Istilahnya sebagai contoh kalau di dalam keluarga itu, di situ ada ayah, ibu, kemudian tiga orang anak, maka adil itu bukan berarti bapak ibu kalian itu memberikan sesuatu pada tiga anak itu secara sama. Jadi kalau yang satu dikasih uang Rp10.000, yang nomor dua Rp10.000, tiga itu belum tentu adil. Karena apa? Karena adil itu berarti adalah memberikan kepada orang lain sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Jadi adil itu bukan berarti harus sama. Jadi kalau kalian nanti di rumah, kemudian protes, itu namanya ibu tidak adil. Masa uang sakunya dibedakan? Karena adil itu bukan berarti sama. Nah, ini pengertian dasarnya dulu. Next, Mbak Binda. Kemudian pokok pikiran yang ketiga adalah kedaulatan rakyat. Rakyat yang berdaulat. Rakyat yang memiliki kekuasaan tertinggi. Yang artinya bahwa negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat, yang berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Atau di situ kalimatnya permusyawaratan perwakilan. Jadi di dalam negara Indonesia, kita itu negara berkedaulatan rakyat. Artinya bahwa kekuasaan tertinggi di dalam negara Indonesia itu berada di tangan rakyat. Sebenarnya segala kebijakan apapun itu, maka yang paling diutamakan di sini adalah kehendak rakyat. Karena rakyat Indonesia itu banyak sekali, maka tentunya tidak mungkin. Negara itu bisa mewujudkan semuanya, semua dari yang diinginkan rakyat. Atau bisa meminta pendapat semua atau seluruh rakyat. Itu tidak mungkin. Sehingga kemudian bisa juga melalui perwakilan. Perwakilan rakyat yang duduk di dalam DPR maupun MPR. Kita tahu bahwa sekarang keanggotaan DPR-MPR itu juga dipilih secara langsung oleh rakyat. Karena kalau dulu, kita kalau memilih anggota Dewan itu hanya memilih partai saja. Nanti siapa-siapa perwakilannya itu tergantung dari partai yang kita pilih. Tetapi kalau sekarang tidak, kita memilih anggota Dewan itu sudah langsung by name. Jadi siapa yang mau kita pilih? Di situ namanya sudah ada. Kalau nanti suatu saat kalian sudah memiliki hak untuk memilih atau hak untuk ikut di dalam pemilu, maka itu harus kalian manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya. Nah jangan sampai hanya karena uang Rp50.000 begitu menggoyahkan keyakinan kalian. Misalnya harusnya kalian yakin memilih si A, tetapi karena uang Rp50.000 menjadi memilih si B. Karena yang akan rugi siapa? Kita sendiri. Itu adalah pokok pikiran yang ketiga tentang kedaulatan rakyat. Selanjutnya, pokok pikiran yang keempat, yaitu ketuhanan dan kemanusiaan. Artinya, negara Indonesia merupakan negara yang berketuhanan yang Maha Esa dan berlandaskan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi negara Indonesia itu negara yang berketuhanan. Nah makanya tidak dibenarkan adanya paham ateis di negara Indonesia. Ya, ateis itu namanya suatu paham yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Itu tidak boleh di negara kita. Kemudian, negara kita juga menjamin, memberikan jaminan kepada seluruh warga negaranya untuk bisa memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Ingat, pasal 29 ayat 1 maupun ayat 2. Kemudian ada beberapa agama yang ada di Indonesia. Ada enam. Kalian pasti masih ingat, itu pelajaran waktu kelas 7. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, kemudian Konghucu. Itu ada enam agama yang hidup berdampingan di Indonesia. Kemudian dari enam agama itu memiliki tempat ibadah sendiri, kitab suci sendiri, kemudian perayaan hari besar agama yang berbeda-beda. Tetapi satu kuncinya, bahwa mereka semua percaya akan adanya Tuhan. Jadi dari enam agama itu tidak ada yang tidak percaya keberadaan Tuhan. Semuanya percaya keberadaan Tuhan. Kemudian, agama-agama itu juga mengajarkan manusia kepada kebaikan. Nah, hanya saja tata cara ibadahnya itu yang berbeda. Nah, karena itu, maka sebagai warga negara yang baik, ya kita harus saling menghormati. Karena memang kita memiliki keyakinan, tata cara ibadah yang berbeda-beda. Tetapi pada intinya tetap sama. Kita percaya akan adanya Tuhan. Nah, itu adalah empat pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan UUD Negara RI tahun 1945. Ya, selanjutnya kita akan masuk pada makna pembukaan UUD Negara RI tahun 1945. Ya, tolong ke audien lagi. Ya, di antara kalian, di antara kalian semua yang mengikuti Zoom hari ini, coba siapa yang kira-kira hafal bagaimana sih bunyi pembukaan UUD Negara RI tahun 1945. Takutnya, Bu Yayu, kalian sudah lupa sama sekali. Karena sudah beberapa bulan ini tidak pernah mengikuti upacara bendera. Nah, coba siapa yang masih hafal yang bisa menyampaikan. Bagaimana sih bunyi pembukaan UUD Negara RI tahun 1945? Silahkan tunjuk jari. Ya, ada dari kelas 8F. 8F, Miss Diah Ratri. Tadi mana ya? Diah Ratri. Ya, 8F Diah Ratri. Ya, Bu. Ya. Silahkan. Pembukaan bawah sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjagaan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan. Dan perjuangan. Iya, lupa. Nah, ini memang kalau sudah berbulan-bulan kita tidak pernah mengikuti upacara sehingga kalian biasanya kan satu minggu sekali mendengar ya, mendengar teman kalian membacakan pembukaan UUD 45. Ini sudah banyak kali itu terlewatkan. Jadi yang dikhawatirkan Bu Yayu betul terjadi. Kalian lupa bagaimana bunyinya. Mungkin juga jangan-jangan Pancasila juga sudah lupa bagaimana bunyi dari Pancasila. Oke, tapi terima kasih. Terima kasih untuk Diah Ratri. Meskipun yang hafal baru Alinia 1 tidak masalah, tapi berarti tidak melupakan. Melupakan kaedah negara yang sangat penting yaitu pembukaan UUD 1945. Mungkin bisa dibantu dengan yang lainnya? Ada yang bisa membantu? 8A, 8A, Angelika. Ya, silakan Mbak. Dalam Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan beri kemanusiaan dan beri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat setosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan itu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Yang merdeka bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengar didorongkan oleh keinginan UUD supaya kehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekahannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan gadilang sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang kesan negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada kekuanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dikembil oleh ikmat, kebijaksanaan, dan pengusiawatan perwakilan, serta dengan mengujukan suatu keahiran sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, terima kasih. Luar biasa. Ya, tepuk tangan boleh. Ini luar biasa untuk Angelika 8A. Ya, meskipun tidak terlalu lancar, tidak masalah. Tetapi masih ingat bagaimana itu bunyi pembukaan UUD Negara RI tahun 1945. Ya, terima kasih. Kembali ke materi, Miss. Ya, itu tadi adalah bunyi dari pembukaan UUD Negara RI tahun 1945. Tolong yang hari ini masih melupakannya. Tolong jangan dilupakan. Itu kaedah yang penting bagi bangsa Indonesia. Jangan lupakan dirinya. Ya, pokoknya harus mendarah daging di dalam diri kita semua sebagai bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita lihat apa sih makna yang terkandung di dalam pembukaan UUD Negara RI tahun 1945. kita lihat bahwa pembukaan itu sendiri di situ terdapat empat alinia. Sekarang kita lihat alinia pertama. Alinia pertama itu mengandung makna atau menunjukkan keteguhan dan tekak bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Artinya bahwa bangsa Indonesia itu menentang segala bentuk penjajahan. Kemudian bangsa Indonesia juga siap membantu negara negara-negara yang berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Nah, biaya rasa contohnya sudah banyak sekali ya. Kita sering membantu negara-negara yang ingin merdeka, negara-negara yang bersengketa karena akan dijajah oleh negara lain. Kita akan ikut membantu untuk melawan penjajahan. Jadi penjajahan itu harus dihapus. Karena apa? Karena penjajahan ini tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu yang terkandung dalam alinia pertama. Kemudian kita lihat yang terkandung dalam alinia kedua. Ada tiga hal yang terkandung di dalam pembukaan UD Negara RI tahun 1945, alinia kedua. Yang pertama, bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Apa itu tingkat yang menentukan? Yaitu kemerdekaan. Bukan berarti telah selesai tidak atau telah berakhir tidak. Yang namanya perjuangan tidak akan pernah berakhir. Kita harus tetap berjuang, terus berjuang. Tetapi sudah sampai pada tingkat yang menentukan, yaitu kemerdekaan. Kita bisa menentukan nasib kita sendiri. Kemudian yang kedua, yaitu merupakan momentum yang telah dicapai dan harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Kemudian yang ketiga, bahwa kemerdekaan itu harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Saya sering mengatakan itu merupakan cita-cita dari bangsa Indonesia. Jadi sekali lagi, kalau kalian ditanyakan tentang apa sih sebetulnya cita-cita dari negara Indonesia? Maka cita-cita dari negara Indonesia adalah mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itu yang terkandung di dalam alenia kedua. Next. Selanjutnya kita lihat yang terkandung dalam alenia ketiga. Di situ memuat motivasi spiritual. Jadi memuat motivasi spiritual. Bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia itu tidak semata-mata hasil jeripayah perjuangan bangsa Indonesia. Tetapi juga atas kuasa Tuhan yang Maha Esa. Nah, apalah artinya istilahnya apa? Bambu runcing bila di situ digunakan untuk melawan senjata atau pistol. Itu kan seolah-olah bambu runcing itu tidak ada artinya. Namun ketika itu sudah mendapatkan karunia, mendapatkan rahmat dari Allah, dari Tuhan yang Maha Esa. Maka bambu runcing itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, jadi pada intinya bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia itu bukan semata-mata hasil perjuangan dari seluruh rakyat. Tetapi juga karena kuasa dari Tuhan yang Maha Esa. Itu alenia ketiga. Next. Selanjutnya untuk alenia keempat. Untuk alenia keempat, di situ memuat prinsip-prinsip negara Indonesia. Apa saja yang dimuat di dalam alenia keempat? Di antaranya adalah di situ memuat tentang tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. Kemudian memuat tentang ketentuan diadakannya undang-undang dasar. Kemudian memuat tentang bentuk negara, yaitu berbentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Kemudian memuat juga tentang dasar negara, yaitu Pancasila. Itu beberapa hal yang dimuat di dalam alenia keempat. Kembali ke audien ini sebentar. Yang pertama untuk alenia keempat, tadi adalah memuat tentang tujuan negara. Yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. Nah sekarang, siapa di antara kalian yang bisa menyebutkan apa sih tujuan negara Indonesia sebagaimana termuat di dalam pembukaan UUD negara RI tahun 1945 alenia keempat? Ada yang bisa? Kacungkan tangan, lambekkan tangan. Tujuan negara Indonesia sebagaimana tertemua di dalam pembukaan UUD negara RI tahun 1945 alenia keempat? Dimulai dari kalimat melindungi. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tompah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum dan Mencerdaskan Memaju Mencerdaskan Mencerdaskan kehidupan bangsa dan Ikut melaksanakan Ikut melaksanakan ketertiban yang Ketertiban dunia Ketertiban dunia yang berdasarkan Kemerdekaan Kemerdekaan kan keadilan sosial Kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial Terima kasih Ternyata di sebelah saya ini Miss Winda malah udah hafal itu Berarti dulu PPKNnya nilainya 100 ya Miss Miss Winda saja hafal yang biasa belajar tentang bahasa Inggris Ya jadi tadi terima kasih Mailani Lovita Meskipun tidak hafal sekali tidak masalah Tetapi sudah paham ya Apa itu si tujuan negara yang terkandung di dalam pembukaan UUD 45 alenia keempat? Tadi ada empat ya Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah daerah Indonesia Memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia Yang berdasarkan Pergamaian abadi dan keadilan sosial Ya terima kasih Kembali ke materi Jadi itu beberapa makna yang terkandung di dalam Pembukaan UUD Negara RI tahun 1945 Next Miss Selanjutnya Ya kita akan lihat disitu sedikit tentang batang tubuh Atau kalau sekarang tidak ada istilah batang tubuh tetapi pasal-pasal ya Jadi bahwa UUD Negara RI tahun 1945 Terutama batang tubuhnya atau pasal-pasalnya Ini merupakan perwujudan perincian dari pokok-pokok pikiran pembukaan UUD Negara RI tahun 1945 Jadi pasal-pasal yang ada Ada 37 pasal disitu Itu sebetulnya merupakan perincian atau penjabaran dari pokok-pokok pikiran yang terdapat di dalam pembukaan UUD Negara RI tahun 1945 Kemudian di dalam pasal-pasal itu isinya tentang apa Yaitu berisi tentang materi pengaturan sistem pemerintahan negara Juga tentang hubungan negara dengan warga negara dan penduduknya Karena itu disitu banyak sekali hak dan kewajiban yang diatur di dalam pasal-pasal UUD Negara RI tahun 1945 Yaitu mulai pasal 27 sampai dengan 34 Itu semua mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara Selanjutnya ini materi yang terakhir untuk pertemuan kali ini Yaitu tentang hubungan antara pembukaan UUD Negara RI tahun 1945 dengan proklamasi kemerdekaan Nah disebelahnya kalau ada yang sudah lupa itu bunyi proklamasi Jadi proklamasi kami bangsa Indonesia Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain Diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 5 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta Dari bunyi tersebut disitu bisa kita analisis bahwa proklamasi kemerdekaan itu sebetulnya memuat dua hal pokok Hal pokok yang pertama yaitu menyatakan tentang kemerdekaan bangsa Indonesia Kemudian hal pokok yang kedua yaitu berisi tentang tindakan yang harus segera dilakukan Sehubungan dengan pernyataan kemerdekaan Nah dari dua hal pokok ini kemudian dijabarkan dan dirinci di dalam pembukaan UUD Negara RI tahun 1945 Sehingga dapat dikatakan bahwa pembukaan UUD Negara RI tahun 1945 itu merupakan penjabaran atau penjelasan terperinci dari proklamasi kemerdekaan Nah itu beberapa materi yang kita bahas pada kesempatan ini Ini karena waktunya sudah hampir habis Jadi nanti kalau misalnya ada hal-hal yang kalian kok kurang paham dan sebagainya Bisa lewat WA nanti bisa chattingan dengan Bu Yayu lewat WA atau telegram atau apa Menanyakan kepada Bu Yayu tidak masalah nanti bisa dijelaskan ulang Kemudian untuk mengakhiri pembelajaran kita saya sudah memberikan tugas silahkan dilihat itu tugasnya Bacalah dengan seksama teks pembukaan dan juga teks proklamasi ada di powerpoint Kemudian lakukan analisis tentang hubungan antara teks pembukaan dengan teks proklamasi Tadi yang Bu Yayu sampaikan itu baru secara singkat saja Kemudian tuliskan hasil analisis kalian ke dalam tabel Artinya bagaimana? Artinya kalian lihat disitu bunyi pembukaan UUD 45 Alenia I Kurekan hubungannya dengan proklamasi kemerdekaan Maka Alenia I dalam pembukaan itu berisi tentang apa? Jadi kalian sudah tahu bahwa proklamasi itu kan mengandung dua hal pokok Berarti pembukaan UUD 45 Alenia I itu masuk atau menjelaskan hal pokok yang mana Yang satu atau yang kedua Begitu juga dengan Alenia II, dengan Alenia III, juga dengan Alenia yang keempat Kemudian silahkan kalian simpulkan Untuk tugas ini silahkan nanti langsung dikerjakan Kemudian dikirim ke Bu Yayu seperti biasanya Kalian bisa menggunakan WhatsApp atau bisa juga menggunakan Telegram Kemudian satu lagi tentang PTS Insya Allah kita akan mengadakan PTS nanti pada tanggal 21 Mulai tanggal 21 nanti akan kita adakan PTS Berarti sebelum ke PTS kita masih ada satu tata buka Satu tata buka lagi Yang harus kalian pelajari semua yang sudah Bu Yayu sampaikan Kalian bisa lihat di powerpointnya Kalian bisa lihat di tugas terstruktur yang sudah saya berikan Kalian bisa melihat dari soal-soal penilaian Penilaian harian bisa kalian pelajari lagi Ditambah dengan materi yang saya sampaikan minggu ini, hari ini Dan juga kamis depan Itu materi yang harus kalian pelajari Yang nanti akan saya ubah dalam bentuk soal penilaian tengah semester Soalnya tidak terlalu banyak cukup 40 soal Nah dengan waktu 60 menit Jadi 40 soal 60 menit gampang sekali soalnya Nah tinggal jawabannya ya tergantung kalian Kalau kalian paham berarti ya bisa menjawab dengan mudah Kalau kalian belum begitu paham ini masih ada waktu silahkan ditanyakan yang belum paham Sehingga nanti pada saat PTS berlangsung kalian bisa mengerjakan dengan lancar Kemudian menjawab dengan tepat Nah itu saja yang Bu Yayu sampaikan untuk hari ini Satu pesan ya saya ulang dari awal tadi Silahkan kalian jaga etika kalian Jangan memposting sesuatu yang tidak sesuai dengan norma agama Kesusilaan, kesopanan, maupun norma hukum Berikanlah kesan yang positif Citra yang baik bahwa ini loh saya anak espero Yang bisa menjaga etika Yang bisa berguna, bermanfaat bagi masyarakat, nusa, bangsa, dan agama Apabila ada salah kata Ya Bu Yayu mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Ya terima kasih Oke terima kasih yang belum absen Silahkan absen terlebih dahulu Barangkali tadi terlalu asik mengikuti pembelajaran dari Pak Anggun dan Bu Yayu Belum sempat absen Silahkan absen terlebih dahulu Terima kasih hari ini kalian cukup antusias mengikuti pelajaran Sampai jumpa di Zoom meeting selanjutnya Tetap jaga kesehatan Semoga kita cepat bertemu di sekolah Karena banyak Bapak Ibu guru baru juga Ada agama, ada olahraga, ada seni budaya Jadi nanti kita ketemu siapa ya kira-kira guru barunya asik nggak ini Jadi nanti kita akan bertemu dalam kondisi dan situasi yang lebih baik Yang baru, suasana baru Terima kasih misi indahiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Oh yeah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati